Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Banyuwangi menjadi Adnan News kita di hari ini. Menjelang kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo ke Banyuwangi, Jawa Timur, sebanyak 3.699 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda Banyuwangi dikerahkan. Seluruh personel gabungan itu diterjunkan guna mengamankan jalannya kegiatan Presiden selama berkunjung di kota berjuluk Sunrise of Java tersebut. Ribuan personel gabungan TNI dan Polri serta dibantu pemerintah daerah dikerahkan dalam pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo ke Banyuwangi, Jawa Timur. Rencananya, Presiden Jokowi akan menghadiri rangkaian acara Sabtu Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Diponegoro pada Senin 9 Januari 2023. Komandan Korib 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Imam Gogor mengatakan, Setidaknya, terdapat total 3.699 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sejumlah titik di wilayah Banyuwangi. Tim gabungan tersebut terdiri dari 2.331 pasukan TNI, 1.102 pasukan Polri, dan sisanya sebanyak 266 pasukan dari unsur pemerintah daerah Banyuwangi. Selama berlangsungnya kunjungan Presiden Jokowi Dodo, nantinya ribuan pasukan itu akan mengamankan obyek VVIP yang dibagi menjadi 3 ring. Ring 1 nantinya akan diisi pasukan pengamanan Presiden atau PAS PAMPRES, dan pada kesempatan itu, rencananya tim akan melakukan pengamanan ekstra ketat kepada orang nomor 1 di Indonesia itu. Sementara untuk ring 2 dan 3, nantinya akan diisi satuan kewilayahan, Polri, serta pemda yang didebatkan. Diharap kegiatan kunjungan Presiden di Banyuwangi ini berjalan lancar, aman, dan juga kondusif. Dari persiapan PAMPRES, hari ini kita melaksanakan kegiatan apel. Kita ada 3.700 orang yang untuk pengamanan kegiatan Presiden di Banyuwangi, berdiri dari semua unsur, baik TNI, Polri, kemudian dari pemerintah daerah. Itu sudah kita siapkan, kita gelar hari ini, dan direncanakan pada siang hari ini kita akan insert ke lokasi-lokasi yang akan dijadikan kegiatan dari kegiatan Presiden. Kemudian nanti kita akan mencoba juga untuk melaksanakan geladi rangkaian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rezki Dayat, Nasional TV melaporkan.